Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Sobat isti dimanapun berada Salam siad yang sukses Untuk kita semua Kembali lagi di channel isti Tunggu 1 menit hasilnya Racikan dari bahan ini Untuk menghala memasmi hama pada tanaman Jika sahabat mempunyai Tanaman yang terkena hama Seperti kutu diaun Ulat pemakan pucu Ulat pemakan buah dan lain sebagainya Bahan inilah yang akan saya gunakan Lalu akan saya raci Dan akan saya kombinasikan Menggunakan beberapa bahan lainnya Untuk membasmi hama pada tanaman Oke sahabat untuk mengetahui Bahan apa saja yang akan saya gunakan Dan bagaimana cara membuatnya Tonton video sampai akhir ya Jangan di skip supaya tidak gagal paham Dan bagi sahabat isti Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa sedika ya sahabat Sedika hanya dengan cara like dan subscribe Karena sedika adalah yang amal Buat kita semua Oke sahabat langsung saja Untuk bahan dan alatnya Mudah sekali kita dapatkan Dan biasanya di warung-warung ada ya sahabat Jadi tidak kesusahan untuk mencari bahan Disini saya bahan utamanya Menggunakan bawang putih ya sahabat Untuk bawang putihnya mungkin Seharga 1000 rupiah saja juga sudah Bisa kita gunakan ya sahabat Nanti akan kita kombinasikan Dengan bahan lain Oke untuk bahan kedua Saya disini menggunakan Air hangat ya sahabat Air hangat atau air panas Karena kalau kita Menggunakan air panas itu Mudah sekali untuk melarutkan Kemudian untuk bahan ketiga Bahan ketiga disini Saya menggunakan ketumbar bubuk Dan ini untuk harga mungkin sekitar 500 rupiah ya sahabat Atau 1000 rupiah saja Untuk ketumbar bubuk Kemudian untuk bahan terakhir Bahan terakhir saya menggunakan Cabai bubuk ya sahabat Cabai bubuk atau Apa yang biasa disebut itu ya Sabun cabai Oh iya bon cabai ya sahabat Seperti ini kita hanya Menggunakan sedikit saja Oke sahabat selain bahan-bahan tadi Untuk alat kita menggunakan Cobek ya sahabat Karena saya disini masih manual Menggunakan bahan dan alat Seadanya saja Saya disini menggunakan cobek Kemudian selain cobek Seperti biasa Saya menggunakan pada kecil ember Kemudian selain ember Saya juga menggunakan botol bekas Dan alat terakhir Menggunakan sedok makan Oke sahabat langsung saja Kita solusi Cara membuatnya Sangat simple banget Pertama kita siapkan Bawang putih ya sahabat Dan untuk bawang putihnya Kita hanya membutuhkan Empat Ini untuk bawang putih Harus kita kupas Terlebih dahulu ya sahabat Kemudian nanti Jika bawang putih Sudah terkupas semua Selanjutnya kita haluskan Di dalam cobek ini ya sahabat Cara ini nanti Bisa sekali Untuk membantu Menggantikan pupuk pabrikan Ya sahabat Jika sahabat itu Kesulitan mendapatkan Pupuk pabrikan Bisa menggunakan Cara seperti ini Untuk menghalau hama Pada tanaman Dengan cara Yang organik ya sahabat Dan kegunaannya Dari ramuan ini Bisa diaplikasikan Untuk Semua jenis tanaman Yang terkena hama ya sahabat Jadi tidak hanya Tidak hanya Pada tanaman cabai Terong Tapi untuk semua Jenis tanaman Oke sahabat Jika sudah halus seperti ini Langkah selanjutnya Kita masukkan Untuk bawang putih ya sahabat Kita masukkan Kedalam wadah ember Yang sudah Kita siapkan tadi Seperti ini ya sahabat Kita masukkan semua Oke sahabat Jika sudah Seperti ini Selanjutnya Untuk langkah Kita masukkan Air hangat ya sahabat Untuk Air hangatnya Kita hanya membutuhkan 200 cc saja Alasan Menggunakan Air hangat Yaitu untuk Melarutkan Agar cepat Mengeluarkan Kadar Dari bawang putih Ini ya sahabat Sehingga Untuk melarutkannya Sangat mudah Sekali Oke sahabat Jika sudah Seperti ini Kita adu Hingga Bawang putih Tadi Larut ya sahabat Daripada Kita beli Pupu pabrikan Ya sahabat Langkah baiknya Kita mencoba Untuk menggunakan Racikan ini Untuk harganya Juga sangat mudah Dan sangat terjangkau Ya sahabat Oke sahabat Jika sudah Selanjutnya Kita masukkan Ketumbar bubuk Dan untuk Ketumbar bubuknya Kita hanya Membutuhkan Satu Sendok makan Saja Jadi satu Bungkus ini Bisa kita gunakan Untuk 2-3 kali Ya sahabat Kemudian kita aduk Hingga Tercampur dengan rata Dan jika sudah Tercampur dengan Merata Untuk bahan terakhir Kita masukkan Cabai bubuk Ataupun cabai Ya sahabat Sebanyak Satu Sendok makan Saja Sama Seperti Ketumbar tadi Kemudian kita Aduk Hingga Semua bahan Tadi Tercampur Dengan Merata Oke sahabat Jika Bantai Sudah Tercampur Dengan Merata Langkah Selanjutnya Kita Masukkan Campuran Ini Kedalam Botol Ya sahabat Kedalam Botol Yang Sudah Kita Siapkan Tadi Kemudian Untuk Campuran Ini Nanti Harus Kita Fermentasi Ya sahabat Jadi Tidak Bisa Langsung Kita Gunakan Harus Kita Diamkan Selama Satu Malam Saja Tapi Jika Sahabat Ingin Fermentasi Lama Juga Bagus Ya Sahabat Oke Sahabat Jika Sudah Seperti Ini Kita Tutup Lalu Kita Kocok Hingga Semua Bahan Tadi Tercampur Dengan Merata Dan Bagaimana Sahabat Untuk Pengaplikasian Untuk Pengaplikasian Sangat Mudah Sekali Ya Sahabat Jika Sampuran Sudah Kita Fermentasi Siap Kalah Penyaring Jika Ingin Menggunakannya Campurkan Dengan Air Bersih Dengan Komposisi 200 cc Banding 10 Liter Kemudian Berikan Setiap Satu Minggu Sekali Sampai Hilang Hamanya Ya Sahabat Secara Rutin Ya Sahabat Nah Itulah Tadi Sahabat Cara Mengatasi Mengatasi Hama Hama Pada Tanaman Kita Terutama Pada Tanaman Cabai Ya Sahabat Tanaman Terong Tanaman Tomat Sebagainya Semoga Video Ini Dapat Menginspirasi Untuk Sahabat Isi Semua Dan Bisa Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Kata Yang Salah Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Babay Sampai Jumpa Berman Sampai Bermanfaat Bermanfaat Kata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton